Pada kesempatan hari ini sangat mengapresiasi sekali satu terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah memutus bebas daripada Nikita Mirsani dan terkait masalah tuntutan dikembalikan kepada pihak JPU. Di sini terlihat bagaimana Hakim melihat satu peristiwa hukum yang betul-betul kita sangat apresiasi. Karena kenapa? Sesuai pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila orang tersebut mengaku sebagai korban atau sebagai saksi pelapor, di dalam tindak pidana wajib hukumnya. Dia sendiri yang harus hadir menerangkan rangkaian peristiwa apa yang terjadi atau yang dialami oleh dirinya sehingga dia melaporkan peristiwa hukum yang terjadi kepada pihak kepolisian dan kepolisian juga menyerahkan kepada kejaksaan untuk dilakukannya satu penuntutan. Sehingga apa yang kita perlihat, apa yang kita saksikan itu sangat-sangat kita apresiasi sekali. Di mana Hakim secara bijak memutus bebas Nikita Mirsani. Di sini saya teringat ada kasus klien kami yang ada dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh seseorang yang diduga berprofesi sebagai seorang advokat ataupun sebagai kuasa hukum. Di dalam LP-nya itu ternyata bisa diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan ditindaklanjuti oleh para penyidik dari posisinya lidik menjadi sidik. Ini suatu yang akan diuji nantinya. Karena kenapa? Sesuai pasal 160 tadi, saksi pelapor atau saksi korban dalam tindak pidana wajib. Dia yang akan memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi kaitannya dengan Hakim di Pengadilan Negeri Banten ini menjadi suatu terobosan hukum. Sehingga JPU ataupun dari pihak kepolisian tidak sembarangan lagi menerima laporan dari seseorang terkait tindak pidana. Nah inilah kelihatan sekali bahwa mulai dari pihak kepolisian sampai di kejaksaan seorang Dito Mahendra yang melaporkan Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik undang-undang ITE yang harusnya tidak sampai di dalam persidangan. Bisa kok instrumen yang namanya restoratif justice dilakukan. Karena kenapa? Toh Nikita Mirzani banyak yang bisa dipertimbangkan. Pertama, dia mempunyai anak. Kedua, dia juga seorang artis yang tidak akan melarikan diri. Dan yang ketiga, tidak akan pernah menghilangkan barang bukti. Karena barang bukti sudah ada di pihak aparat hukum. Dan yang terakhir, Nikita Mirzani kan kita perhatikan dia beberapa kali meminta pembantaran dari pihak hakim ataupun dari pihak JBU. Tapi tidak pernah diberikan. Karena dia dekatannya dalam keadaan sakit. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini maka putusan daripada hakim majelis itu sangat-sangat mumpuni. Sangat-sangat mengwakilkan daripada rasa keadilan seorang Nikita Mirzani. Dan JBU, Jaksa Penuntut Umum tidak elok kalau dia melanjutkan dengan acara bandi. Karena kenapa? Yang salah ini kan bukan Nikita Mirzani. Bukan perkalanya. Tapi orang yang diduga di Tomahendra yang mengaku sebagai korban dan sebagai pelapor. Tidak kooperatif. Otomatis pihak Jaksa mestinya melaporkan oknum yang bernama di Tomahendra ini yang telah melecehkan instrumen institusi hukum dengan cara dia tidak mau hadir secara terang menjelaskan daripada peristiwa hukum yang mana yang dimaksud percemaran nama baik terhadap dirinya. Supaya peristiwa hukum itu jadi terang-beneran. Itulah esensinya pengadilan. Pengadilan bukan tempat main-main. Pengadilan adalah tempat yang sakral. Yang semua wajib dihormati. Ingat, hukum adalah panglimanya. Hari ini kita bisa lihat Hakim Majelis luar biasa. Nah, terkait Nani Nikita Mirzani saya yakin sebagai pakar hukum mereka akan menggunakan haknya. Yaitu melapor balik di Tok Mahendra. Baik pidana ataupun perdata. Pasal-pasalnya banyak. Bisa masuk pasal 317, 318, 220, 310, 311. Itu pidana. Bisa juga melakukan upaya bukatan keperdataan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Begitu banyak rasa kerugian materi ataupun kerugian imateri selama dua bulan dia di penjara. Nikita Mirzani tetap semangat dan JPU tolong laksanakan sesuai akran hukum dan tidak usah lah terlalu menggebu-gebu ingin memenjarakan seorang Nikita Mirzani. Laksanakan, buat laporan kembali untuk di Tomahendra. Terkait apa? 224-221. Menghalang-halangi proses pidana. Menghalang-halangi proses penuntutan. Itu yang bisa kita sampaikan. Semangat terus, hukum adalah panglimanya. Langit boleh runtuh, tetapi kehadiran harus tegak di muka bumi ini. Tomah Sukumura, pada kesempatan ini, ikut berpartisipasi.